Dalam mitologi Tiongkok, keabadian pada hidup seseorang bukanlah sesuatu yang mustahil. Keabadian ini dapat diperoleh dengan cara-cara yang beragam. Dari berbagai cara yang ada, beberapa diantaranya membutuhkan meditasi pada prinsip-prinsip filosofis atau religius tertentu, hingga seseorang mencapai titik pencerahan. Namun, terdapat metode lain yang tampaknya jauh lebih sederhana dari cara di atas, yaitu cukup menggunakan jamur lingci. Lingci atau jamur keabadian telah menjadi santapan di negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea selama lebih dari 2000 tahun. Lantas, bagaimana jamur lingci bisa dikaitkan dengan regasan keabadian? John Frank Sanchez, seorang penulis sejarah dari Venezuela, menjabarkan mengenai sejarah dan kasiat dari jamur ini. Sahabat mungkin bertanya, Benarkah jamur ini ada? Jawaban sementara atas pertanyaan tersebut adalah ada. Namun, mengapa jawaban sementara dan bukan jawaban yang pasti? Menurut Sanchez, karena keberadaan jamur lingci memang benar-benar ada. Jamur tersebut telah diidentifikasi oleh para ilmuwan sebagai ganoderma lingci atau ganoderma lucidum. Para sejarawan tidak yakin apakah lingci yang ada saat ini adalah jamur yang sama dengan yang pernah dimakan orang pada zaman dahulu untuk memperpanjang usia mereka, kata Sanchez. Jamur lingci yang kini ditemukan memiliki topi berwarna coklat pemerahan dengan bentuk seperti ginjal dan tidak memiliki inksak. Meskipun juga disebutkan dalam beberapa mitologi Timur Jauh, legenda terkait jamur keabadian paling sering dihubungkan dengan tradisi Taoisme. Taoisme merupakan salah satu tradisi religius dan filosofis tertua yang berasal dari Tiongkok. Taoisme didasarkan pada kepercayaan bahwa ada aliran energi kosmik yang menyerap ke segala sesuatu di alam. Untuk memperoleh keabadian, seseorang dapat melakukan beberapa cara seperti meditasi, mengarahkan energi seksual, dan memakan jamur keabadian. Namun, di antara pilihan-pilihan di atas, memakan jamur berharga ini adalah pilihan yang paling sulit untuk dilakukan. Menurut tradisi Taoisme, pada awalnya jamur ini hanya dapat ditemukan di pulau-pulau terberkati. Dan menurut Sanchez, jumlah pulau-pulau ini bervariasi dari satu kisah ke kisah lainnya. Ada yang berjumlah enam dalam beberapa mitos, dan ada yang berjumlah lima. Pada awalnya, pulau-pulau ini terletak di lepas pantai Jiangsu, Tiongkok. Namun, pada suatu waktu, pulau-pulau tersebut mulai hanyut ke arah timur, sampai akhirnya diamankan oleh sekelompok kura-kura raksasa. Kemudian, seekor kura-kura raksasa membawa dua dari pulau-pulau tersebut jauh ke utara, sehingga hanya menyisakan tiga pulau di laut timur, Penglai, Fanghu, dan Yingzhou. Terima kasih telah menonton!